Hai, bertemu lagi dengan Widuri di channel Mod Widuri Video kali ini saya buat topeng pesta atau maskerid dengan hiasan payat manik dan juga selam Ini saya buat untuk gadis celik saya yang suka dengan topeng dan bermain peran Bagaimana proses pembuatannya? Simak video ini hingga selesai ya Jika kalian ada saran masukan dan ide lainnya, bisa ditulis di kolom komentar Sebelum itu saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe dan juga mengikuti channel ini Bagi yang belum, silahkan subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terbaru Ini bunganya ada berapa? Coba hitung nak Satu, dua, tiga, babat Jadi sekarang ada jadi pendekar apa? Pendekar curang Mau kayak Hana? Enggak Gimana? Gayanya Hana gimana? Hiyat 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 Bahan dan alat yang dipergunakan untuk membuat topeng masjuret ini Antara lain, kain flanel, benang jahit, jerum jahit, bermacam payet, dan karet untuk tali ahil Pertama-tama bentuk kain flanel sesuai dengan pola topeng Lalu mulai bubuhi dengan payet sebagai hiasan Silahkan ditonton prosesnya Sambil menonton proses pemasangan payet Saya akan mengulas perihal asam mulat topeng pesta Mas Kirin Silahkan disimak ya Dilansir pada alaman kawarsidia.com Perihal Mas Kirin Pada pesta topeng yang menjadi budaya misterius di lantai dansa Pesta topeng merupakan sebuah tradisi yang diturutkan oleh leluhur dari bangsa Eropa Yang kemudian menjadi sebuah tradisi yang kerap kali digunakan oleh semua kalangan Di Eropa, pesta topeng lebih dikenal dengan nama Mas Kirin Partibol Yang diperuntukkan bagi kaum bangsawan Mas Kirin Partibol banyak berkembang di wilayah Venice Namun untuk pesta topeng sendiri mulai menyebar dan dikenal pada abad ke-16 pada zaman Renaissance Penggunaan topeng dalam ajang pesta ini pun dimaksudkan untuk menunjukkan sisi misterius dari para tamu yang hadir Hal ini pun akan membuat para tamu undangan penasaran dengan wajah-wajah tampan maupun cantik Dibalik topeng yang digunakan Perayaan pesta topeng di Eropa diselenggarakan setiap bulan Februari Dengan tamu undangannya merupakan anggota komunitas yang sudah terdaftar Penyebaran tentang budaya dan tradisi pesta topeng ini pun mulai menyebar Kini, pesta topeng tidak hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan orang-orang kalangan atas saja Penyebaran pesta topeng pun dibawa oleh orang-orang Perancis dan Itali ke negaranya masing-masing Hingga pada abad ke-18, pesta topeng mulai masuk ke wilayah Amerika Serikat Pengenalan pesta topeng di Amerika Serikat diawali dengan New Orleans Berdansa menari hingga bernyanyi pun merupakan rangkaian dari pesta topeng yang kerap kali diadakan Uniknya dari pesta topeng yang diadakan adalah Setiap pasangan yang berdansa tidak mengetahui siapa pasangan dansanya Karena wajah mereka harus ditutupi dengan topeng Menjual sisi misterius dari pesta topeng Para tamu undangan yang hadir pun tidak diharuskan saling mengenal satu sama lain Mempublikasikan identitas diri bukanlah kewajiban dari setiap tamu undangan yang menghadiri pesta Bahkan kebanyakan dari para tamu undangan kerap kali menyembunyikan dan mengada-ada tentang identitas mereka Para tamu undangan pun seolah tidak mempermasalahkan kebohongan atas identitas diri dari lawan bicaranya Hal itu dianggap wajar Pesta topeng mengajarkan bahwa kedudukan, pangkat maupun harta Bukanlah unsur yang bisa membedakan satu dengan yang lainnya Kepiawayan mengolah kata dan mengajak rekan bicara untuk lebih dekatlah Yang dianggap sebagai tolak ukur dari kecerdasan seseorang Pesta topeng mengajarkan bahwa setiap individu berhak atas segala sesuatu yang sama dan setara Tidak dibedakan, melainkan satu kesatuan Saat berada di lantai dansa pun, para tamu undangan membaur satu sama lainnya Dengan sisi misterius dan penasaran akan sosok dibalik topeng rekan dansa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!